Intro Memiliki ruang home theater pribadi tentu memudahkan menonton film kesukaan sewaktu-waktu bersama keluarga Apalagi dengan aktivitas yang padat Berkunjung ke bioskop bukanlah hal yang mudah dilakukan Saat ini, konsep home theater memang sudah bukan menjadi rahasia umum lagi Tidak hanya rumah mewah Saat ini rumah minimalis sekalipun bukan menjadi halangan bagi kamu untuk mendapatkan bioskop di dalam rumah Memiliki home theater pribadi di rumah bisa membuat keakrapan antara anggota keluarga Seringkali momen menghabiskan waktu bersama keluarga terlewatkan karena kesibukan masing-masing Karena memiliki home theater pribadi bisa menjadi alternatif dalam mengisi waktu ruang atau waktu berlibur bersama keluarga dengan menonton film Keuntungan yang lain dengan memiliki home theater pribadi di rumah yakni menjadi sarana hiburan paling hemat dan berkesan Walaupun menonton film satu keluarga Tapi Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli tiket menonton film dan biaya lainnya seperti biaya transportasi, biaya cemilan, dan lain-lain Anda cukup menikmati suasana di rumah dan menonton film favorit bersama keluarga Selain itu, saat menonton film di bioskop Anda tentu bertemu dengan banyak orang dan menonton film bersama Pastinya hal tersebut membuat Anda kadang menjadi kurang fokus untuk mencerna atau menikmati cerita dari film yang Anda tonton Dengan memiliki home theater pribadi di rumah Anda bisa menikmati suasana menonton sendirian atau bersama keluarga tanpa terganggu dengan orang lain Tips yang tidak kalah penting yaitu penggunaan speaker yang berkualitas dengan hasil suara yang jernih dan menggelegar Kamu bisa meletakkan channel utama speaker tepat berada di bawah atau di atas TV Sementara itu, suran speaker bisa diletakkan di sisi atas atau samping dan sedikit di belakang penonton Hindari meletakkan speaker yang langsung mengarah ke telinga karena masing-masing speaker mempunyai jangkauan suara yang luas dan berbeda-beda Untuk menghasilkan suara bass yang keren, kamu bisa mendapatkan dari subwoofer yang mengeluarkan suara dengan frekuensi 80Hz atau bahkan lebih rendah Setelah Anda mengetahui lokasi dan ukuran ruangan yang akan menjadi home theater pribadi Selanjutnya, Anda harus menentukan seperti apa konsep yang akan Anda terapkan pada home theater pribadi Anda Berbagai konsep dan tema bisa Anda terapkan sesuai dengan keinginan Anda dan anggota keluarga Desain home theater pintang gemerlap terlihat sangat menarik berkat banyaknya lampu kecil yang ada di seluruh permukaan dinding dan bagian model plafon yang melingkar Tak hanya lampu kecil saja Home theater ini punya dilengkapi dengan lampu gantung dan lampu indirek warna ungu Dengan demikian, home theater ini jadi seperti ruangan yang dipenuhi dengan bintang gemerlapan Selain itu, desain elegan home theater yang menggunakan konsep elegan pada hunian Desain home theater ini bisa jadi pilihan yang paling tepat untukmu Meskipun lantainya tidak berundak, tapi home theater ini tetap memungkinkan semua orang dapat melihat ke arah layar tanpa terhalang apapun Dengan didominasi oleh warna krem yang cerah sehingga membuat ruangan jadi terlihat lebih luas Ruang kecil bukan jadi masalah besar loh untuk memiliki bioskop sendiri Tak perlu mewah, Anda bisa membuatnya dengan mengandalkan sofa minimalis dengan sentuhan warna soft seperti coklat muda Padukan juga dengan tembok warna senada atau sedikit lebih gelar Gunakan lighting minimalis tanpa perlu mendekorasi ruangan Anda bisa memberikan sentuhan warna putih pada beberapa furniture ruang agar tidak terkesan tajam Selain itu, kamu juga perlu menghitung posisi duduk Pertama, pastikan kursi diletakkan pas di tengah-tengah layar agar bisa menonton dengan sempurna Kedua, kamu harus mengukur posisi kemeringan kursi Secara ideal, dibutuhkan ajal duduk paling tidak 35 derajat untuk mendapatkan pengalaman menonton yang pas Memiliki ruang home theater pribadi Tentu memudahkan menonton film kesukaan sewaktu-waktu bersama keluarga Apalagi dengan aktivitas yang padat Berkunjung ke bioskop bukanlah hal yang mudah dilakukan Saat ini, konsep home theater memang sudah bukan menjadi rahasia umum lagi Tidak hanya rumah mewah Saat ini rumah minimalis sekalipun bukan menjadi halangan bagi kamu Untuk mendapatkan bioskop di dalam rumah Memiliki home theater pribadi di rumah bisa membuat keakrapan antara anggota keluarga Seringkali, momen menghabiskan waktu bersama keluarga terlewatkan karena kesibukan masing-masing Karena memiliki home theater pribadi bisa menjadi alternatif dalam mengisi waktu ruang atau waktu berlibur bersama keluarga dengan menonton film Keuntungan yang lain dengan memiliki home theater pribadi di rumah Menjadi sarana hiburan paling hemat dan berkesan Walaupun menonton film satu keluarga Tapi Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli tiket menonton film dan biaya lainnya Seperti biaya transportasi, biaya cemilan, dan lain-lain Anda cukup menikmati suasana di rumah dan menonton film favorit bersama keluarga Selain itu, saat menonton film di bioskop Anda tentu bertemu dengan banyak orang dan menonton film bersama Pastinya hal tersebut membuat Anda kadang menjadi kurang fokus untuk mencerna atau menikmati cerita dari film yang Anda tonton Dengan memiliki home theater pribadi di rumah, Anda bisa menikmati suasana menonton sendirian atau bersama keluarga tanpa terganggu dengan orang lain Tips yang tidak kalah penting yaitu penggunaan speaker yang berkualitas dengan hasil suara yang jernih dan menggelegar Kamu bisa meletakkan channel utama speaker tepat berada di bawah atau di atas TV Sementara itu, suran speaker bisa diletakkan di sisi atas atau samping dan sedikit di belakang penonton Hindari meletakkan speaker yang langsung mengarah ke telinya Karena masing-masing speaker mempunyai jangkauan suara yang luas dan berbeda-beda Untuk menghasilkan suara bass yang keren, kamu bisa mendapatkan dari sub-folver yang mengeluarkan suara dengan frekuensi 80Hz atau bahkan lebih rendah Setelah Anda mengetahui lokasi dan ukuran ruangan yang akan menjadi home theater pribadi, selanjutnya Anda harus menentukan seperti apa konsep yang akan Anda terapkan pada home theater pribadi Anda Berbagai konsep dan tema bisa Anda terapkan sesuai dengan keinginan Anda dan anggota keluarga Desain home theater bintang gemerlap terlihat sangat menarik berkat banyaknya lampu kecil yang ada di seluruh permukaan dinding dan bagian model plafon yang melingkar Tak hanya lampu kecil saja, home theater ini punya dilengkapi dengan lampu gantung dan lampu indirek warna ungu Dengan demikian, home theater ini jadi seperti ruangan yang dipenuhi dengan bintang gemerlapan Selain itu, desain elegan home theater yang menggunakan konsep elegan pada hunian, desain home theater ini bisa jadi pilihan yang paling tepat untuk mom Meskipun lantainya tidak berundak, tapi home theater ini tetap memungkinkan semua orang dapat melihat ke arah layar tanpa terhalang apapun Dengan didominasi oleh warna krem yang cerah, sehingga membuat ruangan jadi terlihat lebih luas Ruang kecil bukan jadi masalah besar loh untuk memiliki bioskop sendiri Tak perlu mewah, Anda bisa membuatnya dengan mengandalkan sofa minimalis dengan sentuhan warna soft seperti coklat muda Padukan juga dengan tembok warna senada atau sedikit lebih gelar Gunakan lighting minimalis tanpa perlu mendekorasi ruangan, Anda bisa memberikan sentuhan warna putih pada beberapa furniture ruang agar tidak terkesan tajam Selain itu, kamu juga perlu menghitung posisi duduk Pertama, pastikan kursi diletakkan pas di tengah-tengah layar agar bisa menonton dengan sempurna Kedua, kamu harus mengukur posisi kemiringan kursi Secara ideal, dibutuhkan ajal duduk paling tidak 35 derajat untuk mendapatkan pengalaman menonton yang pas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe dan share ya! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati